Eh jangan kan berhenti gitu, dipakai jalan aja motor-motor gini tuh panas Jadi walaupun jalan dan pelan-pelan motor gini tuh bener-bener panas Jadi pendinginan radiator itu kepake banget buat motor-motor moge kayak gini Apalagi 1000 cc kepake banget biar gak cepet panas Soalnya kalo panas bisa overheat dan mesinnya mati Karena ya gitu ada cut engine-nya sendiri biar motornya gak meleduk, gak kepanasan banget gitu Jadi ada sensornya tersendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja dan mungkin banyak rezeki nyamin Ada resa, ada okta Aku disini mau modif-modif motor aku berisik aja melewat Detek boli maher melewat Nah disini aku mau modif beberapa part kecil-kecilan Motor aku belum ada banyak karena ini project Ada project lain juga Oke nih Ini peretelan-peretelan modifan aku kali ini Jadi disini ada selang radiator Aku bakalan ganti selang radiator Ini biar lebih bagus Terus biar enak juga dilihatnya Karena aku kan peretelannya warna biru Tuh, biru-biru Makanya aku ganti sama peretelan biru juga Ini ada undercoll bawah Ada undercoll bawah buat yang sebelah kanan Buat nutupin kelapot Terus ini ada mirror blank Dan aku ganti ini juga Ganti frame slider Ini kan aku frame slider asalnya RNG Tapi kakinya gak sopan banget sih Jambu Ini kan asalnya frame slidernya itu RNG Tapi karena tutupnya itu hilang Kanan-kirinya pada jatuh Gak tau kemana Makanya mau aku ganti Si frame slidernya pake ini Evotech Gitu Biar lebih bagus dilihat Biar lebih enak dilihat Walaupun ini masih bagus juga Gak ada minusnya Cuman yang gak enak dilihat aja gitu Karena bolong kayak gini Gitu Terus Oh iya by the way Ini aku mirror blank Mirror blank sama undercoll Ini sponsor by GPRR Makasih banget buat Aberry Bossberry Dan GPRR makasih banget Udah ngesponsorin aku mirror blank sama Undercoll Thank you Nah jadi Kalo pergantian radiator itu Otomatis kita harus ganti si Coolantnya juga gitu Sepeninginnya Aku sekalian ganti pake engine ice aja Kebutuhannya itu Kalo gak salah 2,5an 2 liter lebih lah pokoknya Nah 1 dirigen engine ice itu 2 liter 1,9 tuh 1,9 Jadi butuh 2 dirigen Dan harga 1 dirigennya itu 440 435 ribu Butuh 2 dirigen Oke mungkin itu aja sih Sekarang aku bakalan ganti-gantinya Dan ini sebelah Kirinya Sebelah kanannya Udah aku ganti Ya bukan ganti Udah dibuka-buka tuh Udah dibuka-buka Siap-siap buat Ngelepasin semua Selang-selang radiatornya Siap-siap untuk Nguras si coolantnya juga Nguras peninginnya juga Sekarang kita buka-buka Sambil ngedinginin dulu motornya Karena kalo radiatornya masih panas Takutnya malah Muncerat gitu si air radiatornya Nah ini kan Ini kan radiator tuh Selang radiatornya keluar-keluar gini Hitam Kalo misalkan ganti Ntar bakalan lebih enak dilihat aja gitu Biru-biru kayak gini Biru-biru Karena kan emang peratelannya biru-biru Peratelannya biru-biru tuh Jadi Lebih enak Ini juga undercallnya bakalan biru Ntar sebelah kanan Ntar tungguin pas udah dipasangnya Oke guys Seperti biasa Selain motor-motor doang yang dimodif Motor doang yang dirawat Kita juga Pasti bukli makan-makan Karena Merawat tubuh itu lebih baik Daripada merawat motor Percuma motor baik Motor bagus Tapi kita nyangat dirawat Takoyakoy Bismillahirrahmanirrahim Ini fairing sebelah kirinya Udah dibuka Sekarang kita fitting-fitting dulu Kita pas-pastin dulu Dan liat Aku asalnya pake mirror blank ini Terus Bautnya pake pro bolt warna biru Nah sekarang bakalan ganti pake mirror blank yang warna biru juga Dan Ntar bakalan kayak gini Nah ntar bakalan jadi kayak gini Mirror blank Ini keren sih Ini karbon Karbon biru Karbon di biruin gitu Si mirror blanknya karbon biru Sama si undercallnya ini karbon biru Custom by JPRR Keren parah Ntar kalo udah kepasang kita liatin ya Ini keren banget soalnya Bagus-bagus Oke Oke jadi sebelum dipasang si selang radiatornya Di fitting-fitting dulu Dipas-pastin dulu Sebelah mana masang-masangnya Dan bagian-bagian mana aja Tuh Diukur-ukur dulu Ini bagian-bagiannya Itu satu cukup ya Ini satu Itu dua disitu Dua tuh Dua bagian udah pas Ini tiga disini Jadi harus fitting-fitting dulu biar gak salah pasang ntar Ini empat Ini empat Ini empat tuh Gila cakep banget sih jadi warna biru gini Selang 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 nyedot bensinnya Mati Karena ya gitu ada cut engine-nya sendiri Biar motornya gak meleduk Gak kepanasan banget gitu Jadi ada sensornya tersendiri Makanya aku ganti cairannya si coolantnya pakai engine ice Karena engine ice itu setau aku itu paling bagus di air coolant Terus ganti selang radiator juga Oke yuk kita kerjain satu-satu Bismillah Oke ini udah agak dibuka-buka sebagian Dan udah dikeluarin juga air radiatornya tuh Air radiatornya gak berubah ya ya air radiator Tetep warna hijau-hijau kayak gini Tetep pening Gitu Tapi air radiator penting gak kalau dikuras gitu Oh iya buat apa tak nguras air radiator Buat ngeluarin kotoran-kotoran biar gak nyumbet di ini Di full pumpnya Oh gitu tuh Jadi air radiator itu Perlu juga dikuras Karena pendinginan itu kan baik di motor atau mobil Ya kendaraannya Penting banget gitu buat pendinginannya Karena kalau panas bisa bisa overheat dan mati mesinnya Tuh liat Walaupun udah dikeluarin si air radiatornya Tetep aja Banyak air radiator yang nyangkrung di bagian-bagian selang-selangnya gitu Oke nih kita mulai ganti dulu satu per satu si selang radiatornya Soalnya Kalau misalkan ntar langsung dibuka semuanya Terus pasang satu-satu Takutnya ada yang lupa Jadi kita buka satu Pasang satu biar keurut gitu Disamain selangnya yang mana Tuh dipas-pasin juga Kalau misalkan langsung dibuka semuanya Takutnya ntar salah pasang Dan ntar ribet pas Sudah dinaikin ke motor Pas ditempel-tempelin ke motor Jadi kita buka satu Pasang satu kayak gini Biar lebih terarah Biar lebih ter Inilah Biar gak salah pasang Lebih cepat Biar lebih cepat juga Terus langsung di fitting-fittingin juga ke motornya Biar si belokan-belokannya itu pas Soalnya kan selang radiator itu tuh Belok-belok kayak gini Ada belok-belokan Ada lekuk-lekukannya Jadi langsung dipas-pasin Biar gak salah pas dikerasin si Klemnya Soalnya kan ini pake klem tuh Ada klemnya gitu Biar kenceng Biar gak bocor si air radiatornya Terus kalau di Selang radiator itu Kalian harus sering merhatiin juga Kalau lama-kelamaan Biasanya si selangnya itu retas Retas itu kayak retak-retak itu loh Kalau selang radiatornya udah retak-retak itu Wajib banget diganti Soalnya kalau enggak bisa-bisa Bersih banget Nah kalau selang radiatornya udah Kertas dan retak-retak Wajib banget diganti Soalnya kalau enggak Itu bisa-bisa pecah di jalan Dan bisa-bisa ngelukain Badan kita Soalnya kemarin Adelan gitu ya Yang selang radiator retas ya Nah kemarin Adelan selang radiator retas Terus kena ke kaki Melekuh Oh merah Karena selang radiatornya meretas Dan pecah Kena ke kaki Melekuh gitu loh Langsung merah-merah semua kakinya Karena air radiatornya Eh bukan air radiator Selang radiatornya pecah Makanya harus sering-sering diperhatiin Oke nih Ini udah agak beres Yang sebelah kirinya tuh Ini penampakan si selang radiatornya Sebelah kiri kayak gini Jadi banyak pernik-pernik biru-birunya Terus sebelah kanan juga udah beres Kalau kanan dikit banget sih Nih cuman beberapa titik doang Satu, dua, tiga Udah beres Tinggal ngerapihin-rapihin dulu Dan ntar tinggal diisi air radiatornya Air radiator di ini nih Disini Ntar disini diisi air radiator Oke Nih udah beres dipasangin semuanya Udah rapih juga Sekarang tahap terakhir Tinggal pengisian si Coolantnya Si engine ice-nya Tinggal dimasukin Oh kalau diisi gini Biasanya langsung full Atau harus sedikit-sedikit ya? Enggak Kita ngisinya langsung full Cuma kita pelan-pelan aja ngisi Oke itu biar Kenapa? Biar udara yang di dalam Bisa keluar Kalau kita isi langsung Udaranya akan tekan kan di bawah Tapi bisa ngeluarin udara yang di dalamnya enggak? Bisa Pas posisi dihidupin Oh pas dihidupin langsung ke tarik ya? Oh iya iya bener-bener Tuh liat Birunya gila Bener-bener kontras banget ke motor Dan ini masuk ke aksesoris sanahku nih Ini kan koplingnya pake Akosato biru Terus si tabung minyak krimnya Rijoma biru Nih buat memasukkan air radiatornya Kalau misalkan udah bener-bener enggak bisa masuk dan enggak gelembung Enggak bisa dimasukin lagi Udah abis satu di chat Dua libat berarti abis Nah Harus sambil dinyalain ke pula Harus sambil dinyalain biar air radiatornya kesedot naik Ke mesin-mesin ke aliran ke seangka radiatornya Jadi di atasnya kosong dan bisa di isi terus Gila, tepul banget Karena emang radiatornya kurang Tepul banget Langsung di isi lagi radiatornya Garaman Nih jadi CBS2 itu yang depan itu Ini tabung apa baria? Kalau itu buat pengisian Itu buat pengisian Dan ini buat penyimpanan ya? Tuh penyimpanannya itu ada di belakang susah Nah itu penyimpanannya Jadi bener-bener ngumpet banget di kolong si jok Jadi lagi diisi dulu penyimpanannya biar Di maksimal Enggak kosong Takutnya ntar kalau panas Overheat Kurang air radiatornya Nih Bener-bener beres pengisiannya juga Dan sekarang pasang lagi ferinya Dan Ntar deng Belum beres pasangin bodinya Agak-agak nongol-nongol gini loh si biru-birunya Uh cakep parah Lagi pasang-pasang bodi dulu Udah diisi-isi si air radiatornya Dan udah beres tinggal pasang bodi Udah deh Siap dibawa Macet-macetan Karena udah ganti air Radiator yang paling bagus Dan udah ganti selang remnya juga Eh selang radiatornya juga Oke guys Aku pemasangannya udah beres nih Udah ganti selang rem Eh selang rem Selang radiator birunya udah kepasang dengan rapi Selang rem radiator Eh selang rem Selang radiator gini Yang merek samkonya itu 6.500.000 Buat CBR 1000 Terus ini udah ganti si mirror blank Mirror blank aku sponsor by GPRR Thank you banget GPRR Disponsorin sama beri Nah Ini juga si under call belakang Warna biru Jadi nyambung-nyambung sama Ini nih Nih nyambung-nyambung sama Perentelan-perentelan Ini sponsor juga by GPRR Handmade by Profesor Ajis Makasih Prof Ajis Makasih juga Adelan udah Jadi Tiap aku ke GPRR Yang mengganggu motor aku tuh Adelan baik Arcik Baik CBR 1000 Mantul Sekarang pemasangannya udah beres Udah Terus frame slider itu Yang EvoTek Tapi gak keburu Masangnya ntar aja EvoTek itu Kalau gak salah di 3.5an So Udah beres pemasangannya Makasih banyak buat semuanya Yang udah nonton Jangan lupa tonton video-video yang lainnya See you on the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you